Intro Tamara Belsinki diduga mengalami penipuan. Ia pun menatangi Pariskin Polari terkait hal tersebut. Pantauan Detik.com pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Tamara Belsinki datang menggunakan pakaian berwarna hijau. Ia langsung masuk ke gedung Pariskin Polari, Jakarta Selatan. Tak sendiri, Tamara Belsinki datang dengan kuasa hukumnya dari kantor pengacara Johan Shah dan partner. Saat masuk, Tamara Belsinki tidak menjelaskan maksud kedatangannya. Tamara Belsinki hanya melambaikan tangan kepada awak media. Saat ditanya, kabarnya ia mengatakan baik-baik saja. Baik-baik saja, ujar Tamara Belsinki. Dalam informasi yang didapat, Tamara Belsinki disebut ingin melapor kasus penipuan dan penggelapan. Ia mengalami kerugian cukup besar, yaitu 10 miliar rupiah. Namun, belum jelas bentuk penipuan yang dialami oleh Tamara Belsinki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!